Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Diet Salam sejahtera untuk kita semua Sebelum Sobat Diet lanjut menonton video ini Silahkan like, share Dan juga klik tombol subscribe-nya Klik logo loncengnya Terima kasih Sobat Diet pasti mengalami ya Baik wanita maupun pria Yang disebabkan masalah dari perut bucit Ataupun perutnya itu besar ya Berlemak Jadi masalah yang sering dialami itu biasanya Menimbulkan rasa kurang percaya diri Kemudian juga tentu masalah kegiatan Dan juga penampilan ya Nah ini misalnya Sobat Diet Itu menggunakan celana Jadi ukurannya lebih besar Kemudian baju yang ukurannya lebih besar ya Nah itu bisa menyebabkan Pakaian lamanya itu menjadi mubazir Kalau seandainya perutnya semakin membesar Dan juga mengganggu penampilan ya Pasti lebih jelek ya Kalau seandainya perutnya buncit besar Nah tentu kalau seandainya perutnya seperti itu Kalau dibiarkan lama-lama Menimbulkan masalah kesehatan yang serius Di kemudian hari Jadi masalah perut buncit ini Bukan hanya wanita saja ya Pria juga mengalami Ataupun sebaliknya Bukan hanya pria saja Wanita juga mengalami masalah Perut buncit Tapi Sobat Diet jangan khawatir Untuk menghadapi masalah perut buncit ini Nanti akan saya berikan tip Untuk mengatasi perut buncit Ataupun perutnya besar ya Jadi perut buncit, perut besar, perut menelar Nanti bisa menjadi normal lagi Jadi Sobat Diet bisa mengalami masalah perut buncit ini Kalau ada penumpukan lemak ya Baik penumpukan lemaknya itu di bawah kulit Ataupun di dalam rongga perut ya Di organ ya Seperti menutupi usus Menutupi organ lain ya Ataupun di bawah kulit tadi Nah kenapa bisa terjadi penumpukan lemak Penumpukan lemak tidak akan terjadi Kalau kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu seimbang Penumpukan lemak akan terjadi Kalau seandainya Sobat Diet Mengonsumsi makanan secara berlebihan Kalorinya berlebihan Sedangkan kalori yang keluar Ataupun terpakai Ataupun yang terbakar itu sedikit Hal inilah yang lama-lama Yang menyebabkan terjadinya penumpukan lemak berlebihan Baik di daerah lain maupun daerah perut Selain itu Sobat Diet Perut buncit juga bisa disebabkan oleh Stres ya Kemudian menopols Ataupun masalah kesehatan tertentu Ataupun kebiasaan yang kurang sehat ya Jarang meloroh raga Suka mengkonsumsi alkohol Ataupun misalnya Sobat Diet kurang tidur Nah hal-hal tadi juga bisa menyebabkan terjadinya Perut buncit Jika Sobat Diet Biarkan masalah ini berkepanjangan ya Berlama-lama Itu nanti selain perutnya bertambah besar Juga bisa menimbulkan masalah kesehatan Jika jantung Obesitas Petruk Diabetes Dan juga hipertensi Ataupun darah tinggi ya Jadi sangat penting sekali Untuk menjaga berat badan tetap ideal Jadi ukuran perut Itu sebaiknya tidak lebih 90 cm untuk pria Dan tidak lebih 80 cm Untuk wanita Jadi kalau yang lebih Sebaiknya mulai sekarang dikecilkan Kira-kira lingkar pinggang Sobat Diet Sudah melebihi angka tersebut atau belum? Kalau belum bagus ya Kalau sudah sebaiknya dikecilkan Kalau Sobat Diet sudah melebihi angka tersebut Sebaiknya mulai tip berikut ini ya Yang pertama Itu lakukanlah jogging Sobat Diet bisa melakukan jogging Ataupun lari santai ini Karena ini merupakan hal yang praktis ya Hal yang mudah dilakukan Dan juga hemat biaya Cuma tinggal lari saja Tinggal jogging ya Di tempat yang mungkin Sobat Diet suka Ataupun di tempat yang Sobat Diet sering kunjungi ya Untuk kalian refreshing Jadi selain murah meriah Tidak butuh modal Jadi jogging ini Memang efektif Untuk membakar lemak di perut Jadi saya sarankan Sobat Diet melakukan jogging Supaya lemak perutnya terbakar Lemak perutnya mengecil ya Ataupun hilang Itu lakukanlah jogging 20-30 menit Itu dilakukan 2-3 kali seminggu Kalau sandainya 4 kali dok Ya boleh juga Misalnya Sobat Diet belum bisa melakukan jogging Ataupun lari santai ini ya Ini bisa dimulai dengan Melakukan minimal 1000 langkah per hari ya Ini bisa Sobat Diet terapkan 1000 langkah per hari Misalnya juga Sobat Diet Bingung cara menghitungnya Sekarang kan ada smartwatch ya Ataupun sejenisnya yang bisa menghitung jumlah langkah dari kita Yang kedua Sobat Diet bisa melakukan berenang Karena berenang ini juga sangat efektif Untuk membakar lemak tubuh Termasuk lemak di perut Yang perutnya buncit Bisa lakukan berenang Ini dia akan melakukan pembakaran lemak secara bertahap Jadi berenang juga sangat bermanfaat Untuk melatih kekuatan otot Menjaga kesehatan tulang Kemudian meningkatkan kualitas tidur Dan juga tentu Menjaga kesehatan jantung kita Jadi agar perutnya ideal Ataupun perutnya terbakar lemaknya Jadi berenang ini disarankan Itu 20-30 menit Dilakukan 3 kali seminggu Tetapi sebelum berenang Sebaiknya Sobat Diet lakukan pemanasan dulu ya Supaya tidak cedera Ataupun tidak gampang kram Karena berenang ini yang sering saya alami Kalau tidak pemanasan itu Kram kakinya Yang ketiga itu Senam aerobik dan zumba Jadi senam aerobik dan zumba ini Juga sangat efektif Dalam mengecilkan perut Ataupun membakar kalori Untuk membakar lemak perut ya Jadi banyak tersedia di kelas-kelas senam Itu baik senam aerobik Maupun zumba Yang bisa Sobat Diet ikuti Atau bisa Sobat Diet lakukan ya Atau misalnya Sobat Diet tidak ada waktu Untuk ke kelas 6 bisa memutar video Di rumah ya Cari gerakan senam aerobik Maupun gerakan zumba Nah ini bisa Sobat Diet ikuti gerakannya Tapi juga harus hati-hati ya Harus teratur Tapi saya sarankan Sebaiknya itu Melakukannya itu di kelas 6 Karena apa? Karena nanti banyak orang ya Jadi melakukannya biasanya lebih semangat Lebih teratur Dan juga biasanya lebih berkelanjutan ya Karena nanti pasti banyak teman ya Banyak kawan ya Jadi nanti rutin Nah ini juga senam aerobik Atau zumba ini juga bisa Menjaga kesehatan tulang Sendi ya Memperbaiki mood Dan juga memperbaiki kualitas tidur Yang keempat Itu yoga dan pilates ya Jadi gerakan yoga Maupun gerakan pilates Ini bisa mengecilkan perut Membuat perut menjadi lebih kecil Dan juga gerakan-gerakan ini Ternyata juga bisa Menyehatkan Menyehatkan tubuh kita Menurunkan stres Dan juga meningkatkan kualitas tidur Dan mood kita menjadi lebih baik Jadi sobat diet bisa Mencoba gerakan yoga maupun pilates Untuk mengecilkan perut Ataupun mengurangi perut buncit Selain olahraga tadi Yang saya sarankan Sobat diet juga bisa mencoba Beberapa olahraga Yang saya rekomendasikan Untuk mengencangkan otot perut Dan juga mengecilkan perut buncit Yang pertama itu sit up Nah latihan sit up ini Pasti sobat diet sudah pada tahu ya Jadi dengan cara berbaring Kemudian lutut ditekuk Kemudian arahkan badan Ke arah lutut ya Berulang kali Nah ini bisa sobat diet Lakukan rutin Setiap pagi Ataupun saat sebelum tidur Kalau seandainya sobat diet Lakukan sebelum tidur Ataupun sesudah tidur Itu bagus juga Lakukan gerakan sit up ini Itu 2-3 set ya Satu setnya itu 10 kali gerakan Nah bisa sobat diet Terapkan di rumah Silahkan dicoba Yang kedua itu crunch ya Jadi gerakan crunch ini Hampir mirip dengan sit up ya Kalau sit up kan Dia mengangkat tubuh ke lutut Tapi kalau seandainya crunch ini Dia hanya mengangkat Kepala dan bahu ya Sedikit mengangkat kepala dan bahu Nah ini juga dia Mengencangkan otot perut Dan juga Mengecilkan perut yang buncit Caranya itu sama ya Berbaring di lantai Kemudian tangannya itu Diletakkan di samping paha Seperti sit up Hampir mirip ya Kemudian Mengangkat sedikit bahu Dan kepala itu kurang lebih Sekitar 8 cm dari lantai Sambil menghembuskan nafas Perlahan ya Lakukan gerakannya Perlahan-lahan Nah saat mengangkat Kepala dan bahu Itu usahakan Tahan beberapa detik Baru Gerakannya diulangi ya Lakukan 20 kali minimal ya 20 Ataupun 30 kali Yang ketiga Itu plank Nah pada video saya sebelumnya Sudah pernah saya bahas Tentang plank Nah plank ini memang efektif Untuk mengecilkan perut Ataupun Mengencangkan otot perut Jadi bisa sobat diet Lakukan di rumah Sebelum tidur Ataupun saat bangun tidur Kalau bisa lakukan Sebelum dan saat bangun tidur Itu sangat bagus sekali Dikombinasikan dengan Crunch tadi Tambah bagus Dikombinasikan dengan Sit up juga Lebih bagus lagi ya Jadi pasti akan Sangat optimal Dalam Mengencangkan perut Dan mengecilkan Perut buncitnya Nah yang belum Menonton video saya Tentang plank Itu bisa dilihat ya Diklik saja Di atas Jadi gerakan plank ini Tidak hanya Mengencangkan otot perut ya Tapi dia juga mengencangkan Ataupun melatih kekuatan otot Paha bagian depan Kemudian bahu Dan juga lengan Latihan ini diawali Dengan posisi kita Telungkup ya Di lantai Posisi tubuh lurus Menghadap ke depan Lengannya itu Di samping badan Dan dengan siku Dalam keadaan tertekuk Barulah Sobat diet Kencangkan otot perutnya Dengan tumpuan di Jari kaki Dan di lengan Nah pastikan Untuk kepala Punggung ya Kemudian tumit Juga itu Di garis Sejajar lurus Ini lakukan Gerakannya 20-30 detik Nanti kalau sudah terbiasa Bisa ditingkatkan durasinya Sampai misalnya 2 menit Boleh ya Semakin lama Itu semakin bagus Jadi sobat diet Jangan bingung lagi Untuk mengecilkan perut buncitnya Mengencangkan otot perutnya Bisa dicoba Cara-cara tadi Bisa langsung diterapkan Mudah sekali ya Cara mengecilkan Perut buncit Secara alami Bisa sobat diet Dapatkan dengan mudah Kalau memang Dilakukan dengan serius Karena memang Kalau seandainya Perut sobat diet Sudah langsing Sudah rata Ini meningkatkan Kepercayaan diri Penampilan Dan juga tentunya Kesehatan ya Dan juga Lebih pide lah intinya Terima kasih yang sudah Like, share Dan juga menulis komentar Tentang video ini Tentang topik di video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa